Halo guys, balik lagi dengan kita pengen PC. Di dalam video kita kali ini, kita akan merekomendasikan game yang sudah cukup sering direquest oleh fellow gamers sekalian, yaitu game adventure atau petualangan offline terbaik di Android dengan ukuran yang tergolong tidak terlalu besar. Sebenarnya ada banyak game Android Adventure yang sangat bagus di Google Play Store, namun rata-rata game Android Adventure yang bagus merupakan game yang berbayar. Tapi kalau kalian setuju kita untuk membahas game Android Adventure yang berbayar, bisa kalian tulis saja di kolom komentar, dan kita akan membahasnya di video-video selanjutnya. Dan seperti biasa sebelum kita menuju topik utama, bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa klik dulu tombol subscribe-nya untuk terus mendapatkan update informasi seputar game dari kami, serta jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dengan video yang kita buat, dan berikut 5 game Android Adventure offline ringan terbaik versi efek revisi. Adventure Escape Hide and Ruins Game yang pertama di list kita kali ini adalah Adventure Escape Hide and Ruins nih guys. Game dengan jari adventure puzzle ini sudah di-download lebih dari 1 juta kali dengan ukuran 85MB. Di dalam game ini, kamu harus membantu seorang profesor untuk menemukan peradaban kumari misterius yang dirumorkan mengetahui kunci untuk memasuki kehidupan yang kekal. Ada banyak puzzle berbeda yang sangat menarik untuk diselesaikan di dalam game ini yang akan buat kalian penasaran untuk menyelesaikannya guys. Ninja Arashi Ninja Arashi adalah game adventure dengan elemen RPG yang mengharuskan kamu untuk memainkan seorang ninja melawan kekuatan jahat untuk menyelamatkan Sandra. Di dalam game yang sudah di-download lebih dari 10 juta kali dengan ukuran 47MB ini, kamu harus membawa ninja tersebut melintasi berbagai misi berbahaya yang penuhakan musuh dan jebakan. Untuk mewujudkan hal tersebut, kamu akan bertarung dengan menggunakan pedang, melempar suriken, serta berbagai senjata lainnya. Misian Berlin Game Action Adventure Open Warning 1 ini merupakan salah satu game yang ringan, tapi cukup seru untuk dimainkan nih guys. Misian Berlin yang merupakan adaptasi dari film terkenal buatan Warner Bros. yang berjudul Uncle ini mirip seperti game mafia yang ada di PC maupun GTA. Game yang sudah di-download lebih dari 5 juta kali dengan ukuran 61MB ini bisa menjadi pilihan game Mario Bros. yang sangat patut untuk dicoba. Kamu akan menjalankan misi sesuai dengan cerita yang ada, layaknya game open world pada umumnya, kamu bisa menaiki mobil, memukul atau menembak petugas yang ada, dan mengelilingi kota yang terdapat di dalam game. Ice Age Adventures Game ini adalah game besutan game love yang merupakan game adventure hasil adaptasi dari sebuah film terkenal, yaitu Ice Age. Di dalam game yang sudah di-download lebih dari 10 juta kali dengan ukuran 60MB ini, terdapat berbagai karakter yang ada pada film Ice Age. Tujuan utama dari game ini, yaitu kamu harus berpetualang untuk menyelamatkan teman kamu yang terjebak di berbagai pulau es yang berbeda. Ada banyak mini game seru yang harus kamu mainkan saat kamu menyelamatkan teman-teman kamu di dalam game Android ini. Limbo Di dalam list kita yang terakhir ada Limbo nih guys. Game ini merupakan salah satu game Android petualangan terbaik dengan gabungan unsur puzzle. Limbo menghadirkan jalan cerita yang simpel, namun sangat menantang dan seru untuk dimainkan. Di dalam game ini, kamu akan memainkan seorang anak kecil yang tersesat di hutan dengan melewati berbagai rintangan yang mengharuskan kamu untuk memikirkan cara melewati berbagai rintangan tersebut. Game yang sudah di-download lebih dari 500 ribu kali dengan ukuran 104MB ini sebenarnya merupakan game yang berbayar, namun kamu bisa memainkan versi demonya yang gratis. Meskipun grafik dari game ini terbilang simpel dengan latar hutan yang didominasi warna hitam, namun game yang satu ini sangat seru dan wajib untuk kamu mainkan. Dan itulah 5 game Android Adventure terbaik versi Efek Revisi. Kalau kalian punya rekomendasi game adventure offline ringan yang lainnya, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, fellow gamers. Efek Revisi, find the game, find the joy.